Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut kajian kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara Sehnafis Al-Banjari yaitu kitab Ad-Durunafis Kitab Ad-Durunafis ini merupakan kitab yang sangat sistematis, simpel Tentang ajaran-ajaran hakikat yang dikutip dari kitab Indunya Yaitu Al-Futuhad Al-Magiyah Maka hubungan kitab Al-Futuhad dan Ad-Durunafis ini ya Sangat terkait terat Penjelasan-penjelasan soal hakikat ini pun juga menjadi rujukan sehnafis Dalam mengunggulikan ajaran-ajaran hakikat di dalamnya Kita sudah sampai pada halaman 5 membahas tentang firman Allah Pada minggu lalu Dan kebanyakan orang itu tidak beriman kepada Allah Akan tetapi mereka Kebanyakan masih Mengekali Syirik Yaitu orangnya disebut Musyrik Nah ini harus kita pahami Apa yang disebut Musyrik disini Musyrikun disini apa Kita perlu mengurai ya Dari penjelasan kata Musyrikun Kalau dalam konteks kehidupan pada zaman Nabi Yang saat itu sedang berdakwah Di tengah masyarakat Mekah mengajarkan tentang ketauhidan Ya umatnya pada zaman itu Ya Musyrikun mereka adalah orang-orang penyembah berhala Jadi kalau zaman Nabi Musyrikunnya ya orang-orang kafir kures Yang masih menyembah berhala Kemudian bagaimana cara memahami Musyrikun dalam konteks sekarang Contoh Ya Saat ini Ya umat Islam Ya sudah tersebar Di berbagai belahan dunia Termasuk di Indonesia mayoritas Sudah barang tentu Ada perbedaan Kalau zaman dulu Orang-orang kafir kures Menyembah berhala Kalau orang sekarang Ya Ini Mereka sudah Beriman kepada Allah Sudah beribadah kepada Allah Artinya sudah Tidak menyembah kepada berhala Lah Mereka tidak menyembah berhala Secara fisik Secara bentuk rupa Nah itu disebut Yang namanya Sirik jali Jali Jadi Kalau kita hidup pada zaman sekarang Ya sudah beribadah kepada Allah Itu kita sudah tidak Sirik jali lagi Jadi jangan sampai Ayat ini dipahami bahwa Kalian semua adalah Musyrik Tanpa dijelaskan duduk Masalahnya Ini kalau yang tidak paham Enak saja Itu kan Orang saya sudah Salat menyembah Allah Kok Masih dianggap Musyrik Dalam penjelasan level Awal ini Ini yang dimaksud Musyrik adalah Orang yang masih Mempraktekan Sirik jali tadi Seperti menyembah berhala Dalam penjelasan Di zaman sekarang Sirik jali ini Bentuknya Sudah tidak dalam bentuk Berhala Tapi bisa jadi dalam bentuk yang lainnya Contoh meyakini sebuah benda Benda mati Seperti batu cincin Menganggap batu cincin ini punya kekuatan yang luar biasa Ini termasuk juga Yakinannya Ya Masih Kena sirik jali Karena meyakini benda fisik Ya Dianggap punya kekuatan Begitu juga Chris misalkan Ada Chris Chris ini Sakti Luar biasa Keyakinan kita Kok meyakini Bahwa Chris ini Secara Ini Dari sisi kesaktiannya Chris ini memiliki kesaktian yang luar biasa Melihat Chris ini punya Kekuatan Selain Allah Nah Ketika pandangan Seseorang yang sudah Menganggap Chris ini Sakti Nah ini sudah termasuk Terkena dengan Sirik jali Karena Hakikatnya yang punya Daya dan kekuatan Di alam semesta Hanya Allah Maka kita Tidak boleh Menuhankan Selain Allah Tidak boleh Menganggap Ada kekuatan-kekuatan Selain Allah Kalau ada Keyakinan Sampai Menganggap Benda ini Sakti Kemudian Menafikan Kekuatan Allah Nah ini berarti Orang ini Orang ini sedang Keseret Pada sirik jali Bagaimana Kalau sirik jali Sudah lepas Misalkan Ya soal Lihat batu Tidak terpesona Tidak terpesona Batu Ya benda mati Makhluk Ciptaan Tidak punya Daya kekuatan Apa-apa Yang punya Kekuatan Allah Chris juga sama Chris hanya Bikinan Seorang yang Ahli Chris ini Hakikatnya Tidak punya Kekuatan Yang punya Kekuatan Hanya Allah Nah Kalau dari Sisi Sisi ini Sudah selamat Ada Sirik yang Berikutnya Yang ini Tingkatannya Lebih Mendalam Yaitu Yang disebut Sirik Khovi Sirik Khovi Itu sirik Yang samar Tidak Nampak Ya Tidak nampak Secara fisik Kalau tadi Sirik yang jali Bentuknya Jelas Berhala Nyembah berhala Jelas Menganggap Benda-benda Mati Punya kekuatan Ini Jelas Tapi Sirik Khovi Ini sirik Yang tersembunyi Sirik Yaitu Menyekutukan Allah Ya Ketika Dia sedang Beribadah Nah ini kan Menarik ini Dia sudah Beribadah Kepada Allah Tapi Tidak Sadar Bahwa Dia ini Sedang Ditelikung Oleh Kekuatan Setan Kemudian Setan ini Membisiki Dengan Bisikan-bisikan Yaitu Seperti Riak Ujuk Takabu Sehingga Nampaknya Ibadah Tapi Di dalamnya Ada Penyakit Padahal Kalau Ibadah Di dalamnya Masih Bercampur Dengan Riak Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Pemahaman Yang kedua Sirik Khovi Ini Ini Yang Menjadi Kajian Para Sufi Jadi Kalau Soal Sirik Jali Ya Paling Tidak Sudah Aman Tapi Kalau Bagi Orang Umum Ya Orang Umum Ya Sirik Jali Ini Kadang Dia Masih Terjebak Ya Masih Menganggap Benda-benda Ini Memiliki Kekuatan Tapi Bagi Orang Yang Akidahnya Sudah Lurus Ya Tidak Ada Kekuatan Kecuali Allah Akan Tetapi Dari Penjelasan Sirik Khovi Ini Sulit Orang Untuk Bisa Melepas Ini Maka Salah Satu Cara Untuk Melepas Sirik Khovi Yaitu Dengan Mempraktekkan Ilmu Ilmu Hakikat Di awal Kemarin Sudah Dijelaskan Apabila Ingin Lepas Dari Sirik Jali Dan Khovi Ya Amalkan Ilmu Hakikat Jadi Sirik Khovi Ini Sirik Yang Sangat Lembut Termasuk Meras Ini Sudah Ibadah Sudah Sudah Ibadah Ini Contoh Sirik Sudah Ibadah Tapi Niatannya Ketika Mau Ibadah Itu Bukan Karena Allah Oh Ternyata Kebetulan Ada Bos Jamaah Ikut Siapa Tahu Bos Ini Melihat Saya Menganggap Rajin Ibadah Siapa Tahu Nanti Dinaikkan Pangkat Saya Ini Perbuatannya Ibadah Tapi Niatnya Masih Belok Ini Yang Disebut Sirik Khovi Jadi Masih Ada Ria Contoh Lain Sirik Khovi Merasa Dirinya Punya Kekuatan Dia Bangga Dengan Ibadahnya Merasa Dirinya Hibat Merasa Dirinya Hibat Pada Saat Dia Ibadah Dengan Tidak Menyandarkan Kepada Allah Ini Pun Masih Termasuk Sirik Khovi Maka Para Ulama Ulama Hakikat Ini Di Dalam Memahami Kajian Kajian Terkait Dengan Sirik Khovi Ini Selalu Diajarkan Supaya Sebelum Ibadah Membaca La Haula Wala Kuwata Ilabilah Supaya Tidak Muncul Pengakuan Dari Ananiah Dengan La Haula Tidak Ada Daya Tidak Ada Kekuatan Kecuali Dengan Kekuatan Dan Daya Allah Ini Supaya Untuk Meruntuhkan Keakuan Keakuan Yang Sering Muncul Di Dalam Diri Kita Itulah Cara Untuk Meruntuhkan Keakuan Keakuan Di Dalam Diri Kita Pada Saat Ibadah Maka Ketika Selesai Ibadah Tidak Muncul Ya Tidak Muncul Merasa Hebat Al Ibadah Karena Sudah Memahami Tentang Hakikatnya Apalagi Ketika Baca Doa Iftitah Inna Solati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Ini Seharusnya Lebih merasa Tidak punya Apa-apa lagi Sebab Sesungguhnya Solat Ibadah Mahyaya Hidup Matiku Lillah Semua Milih Allah Kita Tidak punya Apa-apa Cuma Kebanyakan Ketika Baca Ini Lupa Maknanya Begitu Juga Ketika Takbir Seorang Yang Paham Ilmu Hakikat Ketika Takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar Dengan Menggunakan Bentuk Tafdil Ini Selain Allah Ya Kecil Hamba Kecil Maka Dengan Memahami Ajaran-ajaran Hakikat Pada Saat Takbir Itu Runtuh Segala Keakuan Keakuan Yang Muncul Di Dalam Diri Ini Baru Bisa Terlepas Dari Sirik Khofi Jadi Memang Ilmu Ini Ilmunya Para Arifin Billah Ilmunya Para Mursyid Ilmunya Para Ahli Torekoh Ahli Tashawuf Tapi Apakah Kita Gak Boleh Ngaji Ya Boleh Apakah Kita Gak Boleh Ngamalin Ya Justru Kalau Bisa Mengamalin Itu Istimewa Sebab Ini Ilmu Yang Hak Jangan Sampai Kita Mengekali Ibadah Dalam Keadaan Sirik Sirik Khofi Maupun Sirik Jali Itu Maka Ayat Ini Ya Harus Dipahami Secara Utuh Supaya Bisa Menudukan Oh Yang Dimaksud Sirik Mushrikun Adalah Ada Yang Sirik Hofi Ada Yang Sirik Jali Ya Ini Nah Kemudian Selanjutnya Ini Seh Nafis Al-Banjari Mengutip Ucapannya Seh Pumar Al-Farid Walau Khotor Livi Siwagi Iroda Tun Al-Lak Khotiri Sahwan Ya Kodaitu Biridati Ini Ucapan Ucapan Orang Yang Khusus Ya Yang Tidak Boleh Kita Orang Yang Masih Belajar Ikut Ikutan Terus Gaya Gayaan Sebab Ini Ucapan Orang Orang Yang Khusus Orang Orang Yang Istimewa Tapi Ucapan Ini Sebagai Ilmu Oke Ya Artinya Dengan Harapan Suatu Saat Kalau Diberikan Anugerah Oleh Allah Bisa Mengamalkan Itu Sesuatu Yang Istimewa Tapi Jangan Sampai Ya Kita Memposisikan Sudah Pada Level Itu Karena Ini Ucapan Ucapan Para Arifin Bila Yang Sudah Pada Tahapan Itu Sementara Kita Orang Biasa Yang Masih Proses Belajar Maka Ketika Memahami Ucapan Ini Ini Sebagai Ilmu Dengan Harapan Suatu Saat Kalau Diberikan Anugerah Kita Bisa Mengamalkan Ini Sesuatu Yang Istimewa Karena Bagi Allah Ya Tidak Ada Sesuatu Yang Sulit Kalau Sudah Berkehendak Allah Menghendaki Si A Si B Bisa Mengamalkan Ini Sebuah Anugerah Maksud Maksud Dari Ucapan Ini Walau Khotor Li Andai Terlintas Pada Diriku Yaitu Syekh Umar Al-Farid Tadi Ada Terlintasan Selainmu Dalam Berupa Irodah Ada Terlintasan Irodah Selain Allah Visi Waka Allah Khotiri Atas Lintasanku Sahwan Dalam Keadaan Lupa Aku Memutuskan Diriku Dalam Keadaan Murtad Nah Ini kan Bahaya Kalau kita Orang Awam Yang Masih Proses Belajar Gaya-gayaan Mengikuti Makolah Ini Jadi Ilmu Makolah Ini Sebagai Ilmu Oh iya Ternyata Ada Orang Yang Levelnya Seperti Ini Yaitu Syekh Umar Umar Al-Farid Ini Beliau Menyampaikan Kalimat Itu Karena Memang Posisinya Sudah Pada Tahap Itu Yang Perlu Kita Sadir Makom Kita Makom Kita Orang Yang Masih Belajar Oh Berarti Itu Sebagai Pengetahuan Kita Secara Bertahap Pelan-pelan Mudah-mudahan Dengan Keistikohman Kita Ini Kita Diberikan Anugerah Sampai Pada Apa Yang Dirasakan Oleh Syekh Umar Ibn Farid Jadi Jangan Sampai Salah Memahami Sebab Kitab Ini Kitab Yang Sangat Riskan Sekali Bagi Orang Yang Tidak Memahami Kontek Kalimahnya Terus Terus Dipahami Secara Leter Lek Gitu Ini Bahaya Ngajinya Baru Sekali Dua Kali Melihat Makolah Ini Terus Dia Ikut-ikutan Seolah-olah Posisinya Sudah Pada Makom Itu Ini Yang Salah Kemudian Selanjutnya Ya Ini Ya Sangat Menarik Sekali Ya Bahwa Seseorang Itu Dikatakan Musyrik Ya Dan Dikeluarkan Dari Mu'min Jadi Orang Disebut Musyrik Itu Tadi Karena Menyekutukan Allah Menyekutukan Itu Dalam Dua Pengertian Ada Yang Jali Ada Yang Khofi Ini Harus Kita Pahami Perbedaan Dua-duanya Ini Nah Mu'min Yang Sebenarnya Melainkan Bahwa Engkau Pandang Tiada Yang Berbuat Dan Tiada Yang Hidup Dan Tiada Yang Mujud Di Dalam Wujud Ini Hanya Allah Nah Ini Maksudnya Gini Bagi Orang Yang Sudah Paham Ilmu Hakikat Ya Jadi Ilmu Hakikat Ini Salah Satu Teknik Untuk Bisa Meng Menghilangkan Yang Namanya Sirik Khofi Itu Dengan Ilmu Hakikat Nah Senafis Memberikan Cara Bagaimana Caranya Yaitu Apabila Dalam Pandangan Kita Dalam Melihat Perbuatan Ya Dalam Perbuatan Secara Umum Itu Bisa Memahami Secara Hakikatnya Bahwa Tidak Tidak Ada Perbuatan Tidak Ada Satu Perbuatan Yang Ada Di Alam Semesta Ini Tidak Digerakkan Oleh Allah Jadi Tidak Ada Perbuatan Di Alam Semesta Yang Tidak Digerakkan Oleh Allah Termasuk Melihat Alam Semesta Melihat Apa Itu Mahal Hidup Di Sekeliling Kita Secara Itikot Secara Keyakinan Memiliki Kesadaran Bahwa Semua Yang Ada Di Alam Semesta Ini Ya Digerakkan Oleh Allah Subhanahu Wata Allah Tapi Ini Dalam Itikot Dalam Keyakinan Tidak Untuk Diucapkan Ya Dan Juga Melihat Semua Yang Hidup Dan Semua Yang Maujud Di Alam Semesta Ini Melihat Yang Hidup Hidup Semua Yang Hidup Kalau Kita Sedang Aktifitas Keluar Lihat Semua Yang Hidup Dan Yang Maujud Maujud Itu Dalam Bentuk Benda Yang Ada Di Alam Semesta Ini Ya Itu Sudah Memiliki Kesadaran Bisa Mengembalikan Kepada Allah Itu Tapi Itu Dinikmati Dalam Keyakinan Ya Ini Salah Satu Cara Menghilangkan Sirik Kofi Tadi Yaitu Memandang Semua Perbuatan Semua Yang Hidup Semua Yang Maujud Di Alam Semesta Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Secara Praktek Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Tapi Sekali Lagi Ini Sebagai Sebuah Keyakinan Tidak Untuk Diucapkan Setelah Paham Tadi Yang Hakikatnya Harus Dipraktekan Secara Proporsional Oh Ini Wilayah Hakikat Ya Cukup Saya Rasakan Jangan Sampai Salah Mempraktekan Salah Mempraktekan Begini Setelah Paham Bahwa Semua Perbuatan Semua Apa Wujud Semua Yang hidup Kemudian Keluar Kalimah Yang disebut Kalimah Satohat Misalkan Ada Copet Ketangkep Kalau kita Memahami Secara Hakikat Cukup Di hati Tapi Jangan Sampai Diucapkan Di Perbalkan Ini Hakikatnya Maling Ini Copet Ini 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 Yang Harus Paham Cara Mempraktekan Sebab Kalau Salah Bersiku Bahaya Itu Karena Ini Akan Menjadi Apa Pintu Yang Menyebabkan Kerusakan Ya Di Dalam Pengamalan Dan Juga Akan Menimbulkan Fitnah Kenapa Salah Prakteknya Contoh Misalkan Segala Yang Mujud Kita Melihat Wujud Apapun Dari Yang Besar Sampai Yang Kecil Dalam Hal Akidah Tadi Kita Diajarkan Untuk Bisa Memandang Ini Oke Tapi Ketika Praktek Cukup Di Hati Jangan Diucapkan Ada Sebuah Wujud Yang Ini Wujudnya Tidak Pantas Diucapkan Ini Ini Adalah Ini Ini Bahaya Ini Maksudnya Supaya Ada Kesadaran Ketika Mempraktekan Ini Wilayah Teori Teori Ini Sebagai Sebuah Pemahaman Kemudian Ketika Praktek Ya Harus Dipraktekan Dengan Iktikot Keyakinan Jangan Diucapkan Secara Lahiriah Atau Diucapkan Secara Verbal Ini Etika Ini Adab Ini Ini Penting Harus Dipahami Oleh Orang Orang Yang Mengkaji Ilmu Hakikat Sebab Kalau Tidak Campur Radu Kasusnya Seperti Yang Sudah Sudah Pasti Akan Mengalami Masalah Pasti Akan Mengalami Kontroversi Pasti Akan Bersiku Karena Dia Mendohirkan Yang Sifatnya Batin Dan Ini Sudah Diajarkan Oleh Semua Ulama Dan Penjelasan Ini Sama Dengan Penjelasan Dalam Al-Futuhat Tadi Ketika Sudah Wujud Tajali Wujudul Hak Pandanglah Itu Secara Hati Jangan Sampai Diucapkan Secara Verbal Bahwa Ini Hakikatnya Ini Itu Tidak Boleh Jadi Apa Yang Dijelaskan Di Kitab Ini Itu Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Syah Ibnu Arobi Dalam Penjelasan Tadi Apabila Kita Sudah Bisa Mempraktekan Tadi Memandang Perbuatan Memandang Wujud Memandang Apa Hidup Kembali Kepada Allah Kalau Kita Sudah Bisa Mempraktekan Itu Maka Ini Yang Disebut Mu'min Yang Sebenarnya Jadi Mu'min Yang Sebenarnya Apabila Kita Sudah Mampu Mempraktekan Teori Hakikat Tadi Secara Realistis Secara Praktis Tapi Prakteknya Sesuai Dengan Yang Disampaikan Oleh Syah Nafis Atau Syah Ibnu Arumbi Jangan Sampai Tadi Dicampur Aduk Kalau Dicampur Aduk Itu Bukan Mu'min Sejadi Malah Menimbulkan Masalah Maka Ketika Anda Menjadi Mu'min Sejati Anda Lepaslah Dari Sirikofi Dan Keluarlah Ketika Itu Ya Dari Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Tadi Maka Jadilah Engkau Pada Ketika Itu Daripada Ahli Tauhid Yang Sebenarnya Jadi Kita Sudah Terlepas Dari Tuduhan Musrikun Tadi Kita Sudah Menjadi Ahli Tauhid Yang Sebenarnya Dan Bagi Orang Yang Memahami Ilmu Tauhid Yang Sebenarnya Tadi Mereka Mereka Memiliki Surga Surga Yang Bersegera Di Dalam Dunia Yaitu Surga Yang Disebut Suhud Musyahadah Yang disebut Ma'rifah Itu juga Surga Ini yang disebut Surga Maknawi Ada juga Surga Hakiki Yaitu Surga Yang nanti Di Akhirat Kemudian Sehnafis Mengutip Waliman Nakhofa Makom Harbi Janatan Dan Bagi Orang-orang Yang Pakut Pada Makom Tuhannya Jadi Mereka Sudah Bisa Mempraktekan Tentang Hakikat Yang Sesungguhnya Bisa Mempraktekan Secara Profesional Proporsional Antara Yang Harus Dibatin Yang Mana Yang Tidak Boleh Diucapkan Maka Kalau Kita Memperoleh Ini Maka Sesungguhnya Kita Mendapatkan Dua Surga Dua Surga Yang Pertama Adalah Surga Kemakrifahan Dan Yang Kedua Disebut Surga Maknawi Dan Surga Hakiki Yaitu Surga Di Akhir Kelak Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Memperoleh Dua Surga Ini Jadi Menurut Saya Dari Penjelasan Awal Tadi Sehnafis Sudah Menjelaskan Teorinya Secara Jelas Gamblang Dan Prakteknya Nah Disini Yang Perlu Kita Garisbawahi Prakteknya Ini Harus Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Sehnafis Al-Banjari Kalau Kita Ingin Mengamalkan Ilmu Ini Seutuhnya Sebab Kalau Salah Praktek Seperti Yang Terjadi Itu Pasti Akan Menimbulkan Masalah Mudah-mudahan Dari Pengajian Ini Kita Juga Berharap Pada Allah Mudah-mudahan Setelah Memahami Teori Ilmu Ini Diberikan Anugerah Bisa Mengamalkan Dalam Hidupan Sehari-hari Dengan Suhud Dan Musahadah Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh